Selainnya Komisi Pemberatasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan pada mantan Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna tiba di gedung KPK pada pukul 9.30 pagi didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kalinya setelah sebelumnya Agus Supriyatna mangkir dua kali dari panggilan penyidik KPK. Mantan kasawat tersebut diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Agusta Wasteland 101 milik TNI AU. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan di gedung KPK pada hari ini langsung saja kita bergabung dengan reporter TVNada Indra Tresna Masika. Pemeriksaan berlangsung hingga saat ini. Indra. Ya, Dita Faisal dan juga Pemirsa salah satu agenda dari pemeriksaan KPK hari ini adalah memeriksa mantan Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Agus berserta dengan rombongan tim pengacaranya tiba pada pukul 9.30 pagi tadi. Dan pemeriksaan selesai dilangsungkan sekitar pukul 12 lebih 20 menit atau hampir sekitar 3 jam. Setelah hampir 3 jam tersebut Agus berserta rombongan pun keluar dan memberikan pernyataan. Pernyataan yang diberikan adalah pengandaian pembelian helikopter tersebut diibaratkan dengan pembelian sebuah mobil mewah. Maksud kami di salah satu dealer dan menjelaskan tentang bagaimana spesifikasinya dibuat, bagaimana tentang modifikasi yang diperlukan. Dan selain itu juga ketika ditanya lebih mendalam tentang dugaan korupsi dalam kasus pengadaan Heli AW101 ini, Agus menolak dan hanya menegaskan akan menjaga rahasia yang melibatkan atau yang berkaitan dengan TNI Angkatan Udara. Sementara untuk kasus ini, tersangka dari KPK sudah menetapkan yaitu satu tersangka adalah Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri. Dan sebelumnya Irfan pun telah mengajukan praperadilan namun ditolak oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut pernyataan dari mantan Kepala Staff Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Sistem senjata untuk militer, pengguna pengelolanya itu pasti prajurit. Nah prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima, ya biar teman-teman tahu. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya itu nggak boleh. Jadi saya sampai udah sekarang retired, kemanapun saya bawa ini. Ini buku kecil ini pasti dibawa. Selain dari Irfan, ada juga beberapa tersangka yang ditetapkan oleh POM TNI, yaitu diantaranya adalah, ada lima orang yang menibatkan satuan dari TNI Angkatan Udara, diantaranya adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marskal Pertama Fahri Adami, yang saat itu berkapasitas sebagai Kepala Staff Pengadaan TNI AU di tahun 2016-2017. Sementara untuk kerugian yang dialami akibat dugaan korupsi, pengadaan pesawat AW101 ini adalah lebih dari 700 miliar rupiah. Untuk sementara itu yang dapat kami informasikan, kita kembalikan ke Anda Dita di studio.